Intro Makamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Permohonan nomor 19 tahun 2021 Yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Nomor urut 3 Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius HBL Pandango Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Husman Dalam sidang pengucapan putusan pada Senin 22 Maret 2021 Di ruang sidang Pleno MK Menurut makamah bahwa mengenai dalil KPPS di TPS 001 Desa Manukuku kecamatan Tanarigu Tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel Sebagaimana ketentuan yang berlaku Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Semua surat suara yang diberikan kepada pemilih Masih dalam keadaan belum dicoblos Artinya pihak penyelenggara tidak melakukan hal-hal yang dapat Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Terhadap hal ini semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan Selain itu mahkamah juga telah mempelajari bukti yang diselerahkan Bahwa selu bahwa benar KPPS menunjukkan kepada semua yang berada dalam TPS Bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel Sebelumnya pada sidang pendahuluan pemohon mendalilkan jika KPPS di TPS 001 Desa Manukuku kecamatan Tanarigu membuka kotak suara dan menata surat suara di atas meja Kemudian memasukkannya kembali pada kotak suara tanpa dilakukan proses penghitungan Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan